get out of here something wrong what do you mean what do I do this time how did I get down assalamualaikum semua para si trading dan bagaimana kabar kalian semua malam hari ini sehat kalian semua yang nonton video ini insyaallah masih semangat sehat dan tentunya baik-baik saja dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang blacklist season 10 episode perdana atau chapter 154 dan untuk cerita kali ini kita akan mengingat sedikit dulu tentang kejadian di episode sebelumnya dimana di episode sebelumnya Reddington pun akhirnya berhasil membunuh Marvin hanya dengan perkataannya saja namun yang jadi masalahnya adalah sebelum Marvin membunuh diri Marvin mengungkap rahasia kepada Woo Jing ini yang membuat Woo Jing menjadi dendam kepada Raymond Reddington karena akibat Reddington lah Woo Jing mendekam di penjara selama 10 tahun dimana berkat bantuan Marvin jelat Woo Jing pun pada akhirnya berhasil melarikan diri dari tahanan dan dengan bekal pemberian Marvin yaitu daftar penjahat penjahat yaitu para blacklist sebelumnya yang berhasil dipenjarakan oleh Reddington Woo Jing pun berbencana untuk membalas dendam kepada Reddington dan bagaimanakah keseluruhan dalam cerita kali ini dimana untuk hal itu sebaiknya kita langsung saja mulai ceritanya dan seperti biasa pastikan untuk selalu memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya dimana untuk scene pembuka season 10 episode perdana kali ini kita pun diperlihatkan Aram yang sedang menikmati masa cutinya yang saat ini berada di kota New York dan bisa dipastikan ini adalah video terakhir kita akan melihat Aram namun yang penting disini adalah ketika Aram ingin pergi dari lokasi ini menggunakan sepedanya Aram melihat Reddington yang penampilannya terlihat sangat berantakan itu namun ketika Aram memanggil Reddington Reddington sempat melihat ke arah Aram tapi Reddington tetap pergi begitu saja menggunakan sebuah taksi tanpa mengatakan apapun kepada Aram ini dan akibat hal itu Aram pun menghubungi Cooper yang saat ini sedang menikmati waktu liburnya bermain dengan Agnes akibat 6 bulan sudah tidak bekerja disebabkan selama 6 bulan belakangan Reddington tidak ada memberikan blacklist untuk dikerjakan Cooper yang kita tahu alasan di episode sebelumnya adalah Reddington Aram ingin istirahat sejenak dan pergi mengantarkan Wicca dan Mirce untuk pulang kampung dan disini akibat Aram melihat Reddington di New York Aram pun menyangka Cooper sedang mengerjakan kasus dan Aram ingin bertemu dengan Cooper dan kawan-kawan karena sudah 6 bulan mereka tidak bertemu tapi setelah Cooper menjelaskan bahwa semenjak Reddington pergi ke Guatemala mengantarkan Wicca dan Mirce Cooper belum ada sekalipun mengerjakan kasus apapun sampai saat ini karena di episode sebelumnya Reddington menyampaikan kepada Cooper bahwa dia akan menghubungi Cooper jika sudah kembali ke Amerika dan akibat mendengar hal itulah Aram pun akhirnya menjelaskan kepada Cooper bahwa dia baru saja melihat Reddington di New York dan Reddington terlihat tergesa-gesa pergi menggunakan sebuah taksi namun Cooper sempat ragu karena jika Reddington memang sudah di Amerika Reddington seharusnya memberitahu Cooper tapi Aram yang mendengar hal itu menjawab bahwa dia sangat yakin yang dilihatnya adalah Reddington penampilannya memang terlihat tidak seperti biasanya tapi Aram sangat yakin bahwa yang dilihatnya adalah Reddington dimana tak lama setelah Aram menyampaikan hal itu kepada Cooper sesuatu pun terjadi yang membuat mereka mendapatkan konfirmasi bahwa yang dilihat Aram memang benar adalah Reddington dan itulah scene pembuka untuk season 10 episode perdana kali ini dimana akibat kejadian tersebut Cooper pun menghubungi Dembe yang mungkin saja Dembe mengetahui bahwa memang benar Reddington telah kembali ke Amerika tapi ternyata Dembe juga tidak mengetahui apapun tentang informasi apakah Reddington sudah kembali atau tidak akhirnya setelah Cooper menjelaskan situasinya bahwa mungkin saja Reddington terlibat insiden ledakan yang ada di New York Cooper pun memerintahkan Dembe untuk pergi mendatangi Donald dan pergi bersama-sama ke New York menyelidiki insiden ledakan yang kita lihat di scene awal tadi sementara untuk Donald itu sendiri terlihat saat ini dia sedang bersama komunitasnya yang isinya adalah orang-orang yang sedang berjuang untuk berhenti menggunakan narkoba dan dari cerita yang disampaikan oleh Donald di sini ternyata Donald sudah tidak mengonsumsi selama satu tahun namun kenapa kita sampai diperhatikan tentang Donald dan komunitasnya ini dimana untuk hal itu biarlah waktu yang akan menjawabnya dimana setelah Donald selesai dan ingin pergi dari perkumpulannya ini Dembe sudah menunggunya di luar untuk mengajaknya pergi ke New York atas perintah yang Cooper berikan dan setibanya Dembe dan Donald di TKP kejadiannya ternyata ledakan terjadi di gedung atau kantor konsulat milik pemerintah China dan pihak berwenang tidak memiliki izin untuk memasuki gedung tersebut dan bahkan pria China yang diketahui kepala pos konsulat gedung ini tidak mengizinkan untuk FBI menyelidikinya karena pria ini hanya ingin pihak China yang menyelidiki kasusnya tapi setelah petugas Damker keluar memberitahu bahwa ada satu mayat yang ditemukan Donald dan Dembe pun memiliki alasan untuk masuk ke gedungnya yang korban yang tewas ternyata adalah seorang wanita yang terlihat ini yang terlihat juga sedang memegang sebuah laptop dan akibat hal inilah FBI pun memiliki wawanan untuk menjadikannya sebagai kasus FBI dan jika pihak China tetap keberatan maka pihak China bisa bertemu dengan jaksa agung Amerika dimana setelah Donald dan Dembe pergi untuk kembali ke Washington DC pria ini pun menghubungi rekannya yang ternyata adalah Wu Jing menjelaskan situasinya bahwa kan Wu Jing telah tewas dan pria ini tak bisa menjaga FBI menyelidiki pembunuhan yang terjadi namun pria ini katanya akan berusaha agar FBI tidak mengetahui lebih banyak tentang apa yang sudah terjadi dan setelah Wu Jing menutup telponnya Wu Jing pun memberitahu rekannya ini bahwa Jennifer Morris telah tewas yang padahal mereka membutuhkan bantuannya namun meski Jennifer telah tewas mereka akan tetap melanjutkan rencana mereka sesuai jadwal yang sudah ditentukan dan Wu Jing tahu Jennifer pasti dibunuh oleh Reddington untuk menjaga Wu Jing membuktikan kebenaran tapi Wu Jing akan tetap melakukannya agar Reddington menderita atas perbuatannya namun apakah sebenarnya yang direncanakan oleh Wu Jing dalam cerita kali ini dimana untuk hal itu sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya sementara untuk Donald dan kawan-kawan setelah mereka tiba di Blackside mereka pun akhirnya mengetahui bahwa wanita yang tewas di konsulat China adalah mantan Blacklist sebelumnya yang kita juga ketahui adalah wanita yang sebelumnya disewa oleh Agent Keen untuk mencuri flash disk milik Reddington namun apa alasan wanita tersebut berada di konsulat China untuk saat ini mereka menduga bahwa China mungkin menyewanya untuk mencuri sesuatu karena dari apa yang mereka ketahui Jennifer Morris adalah pencuri yang sangat ulung tapi apa alasan Reddington membunuhnya untuk saat ini mereka masih belum bisa mengetahui akan hal tersebut dan petunjuk mereka satu-satunya adalah laptop yang mereka temukan ini yang terlihat rusak akibat terbakar dan kata Cooper jika ada Aram mungkin Aram bisa dengan cepat memperbaiki dan mengambil data yang ada di laptop tersebut namun Dembe yang mendengar hal itu menyampaikan bahwa dia mengetahui orang yang sama hebatnya dengan Aram yang mungkin dapat membantu mereka mendapatkan file dari laptop yang rusak terbakar ini dan ternyata seseorang yang dimaksud Dembe tidak lain dan tidak bukan adalah Tadasi yang dimendangan izin sang ibu Tadasi pun akhirnya dimerbolehkan untuk membantu FBI namun yang jadi masalahnya adalah sang ibu menyampaikan Reddington biasanya membayar Tadasi dengan uang cash namun bagaimana dengan FBI dan akhirnya setelah terjadi kesepakatan antara Dembe dan ibu Tadasi Donald pun memberitahu Cooper menjelaskan situasinya bahwa saat ini Tadasi sedang memperbaiki laptop yang rusak tersebut berharap menemukan file yang bisa menjadi petunjuk untuk mereka namun Cooper juga menyampaikan bahwa dia berharap Tadasi bisa cepat melakukannya karena Cooper akan mendatangi Departemen Kehakiman akibat pihak Cina keberatan dan meminta FBI untuk tidak menyelidiki insiden yang terjadi di konsulat Cina tadi yang kita tahu itu adalah ulah Rillington yang akhirnya di saat Cooper bertemu dengan Hakim dari Departemen Kehakiman bersamaan dengan itu Tadasi pun berhasil menemukan 5 file penting yang rusak yang bisa dikonfirmasikan adalah petunjuk untuk DMB dan kawan-kawan dan dari 5 file tersebut Tadasi baru berhasil memulihkan 3 file saja sementara akibat Sang Hakim memerintahkan Cooper untuk tidak melanjutkan penyelidikannya Cooper pun memberitahu DMB untuk menghentikan Tadasi karena Sang Hakim memerintahkan Cooper untuk memberikan laptopnya kepada pihak Cina dan FBI tidak boleh melakukan apapun terhadap laptop tersebut dan akibat hal ini DMB dan kawan-kawan pun hanya menemukan 3 file yang menjadi petunjuk untuk mereka padahal Tadasi menyampaikan tinggal sedikit lagi dia akan berhasil memulihkan sisa filenya tapi DMB menegaskan bahwa dia adalah agent FBI jadi DMB harus bekerja secara profesional dan mengikuti aturan yang berlaku namun dari 3 file yang berhasil dipulihkan oleh Tadasi DMB menyampaikan kepada Cooper bahwa Jennifer Morris diketahui menyelidiki perusahaan swasta yang bernama Lux International Perusahaan yang berspesialisasi dalam penyimpanan barang seni rupa dan logistik yang beroperasi di salah satu pulau milik negara Inggris dan menurut websitenya mereka menyimpan dan mengangkut karya seni mahal dan tak ternilai untuk klien mereka yang ada di seluruh dunia dan dari kesimpulan mereka Jennifer berencana melakukan perampokan salah satu item yang ada di perusahaan tersebut yang dimana berkat tiga file yang dipulihkan Tadasi mereka pun mengetahui bahwa yang ingin dirampok oleh Jennifer adalah item sebuah patung burung hantu malam dan akibat hal inilah mereka menduga bahwa Reddington membunuh Jennifer karena menginginkan karya seni patung burung hantu malam tersebut yang ditaksir harganya sekitar 48 juta dolar dimana setelah mendengar kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan oleh Donald dan Dembe Cooper pun memerintahkan Dembe dan Donald untuk pergi ke perusahaan Lux International itu untuk memperingatkan mereka bahwa mereka telah menjadi target perampokan dan selagi Dembe dan Donald dalam perjalanan menuju perusahaan Lux International kita akan ke CC Reddington terlebih dahulu yang saat ini bersama wanita kenalannya yang bernama Andrea yang spesifik di bidang agent property dimana disini ternyata Reddington sedang mencari bangunan dua lantai yang secara spesifik telah dipesannya kepada wanita ini dan itulah sebabnya Reddington dibawa kebangunan ini tapi setelah Reddington melihat isinya bukan tempat ini yang Reddington inginkan namun kata wanita ini hanya ini yang tersedia untuk saat ini dan yang dicari Reddington sebetulnya ada tapi sedang disewa oleh kliennya yang lain mendengar hal itu Reddington pun meminta untuk membawanya ke sana karena Reddington juga rela membayar lebih mahal hanya untuk gedung atau bangunan yang Reddington inginkan tapi apakah tujuan Reddington sebenarnya mencari gedung yang diinginkannya itu dimana untuk hal itu kita hanya bisa mengetahuinya di scene yang akan mengungkapkannya kembali ke Donald dan Dembe setelah mereka tiba di perusahaan Luxe International mereka pun mencoba menjelaskan situasinya seperti yang kita ketahui tadi yaitu perusahaan ini menjadi incaran perampokan yang spesifik itemnya adalah patung burung hantu malam yang membuat pria ini cukup terkejut karena informasi patung burung hantu malam tersebut sangat rahasia dan untuk hal itu pria ini yang bernama Richard ingin berbicara kepada atasan Donald dan juga Dembe tapi ketika Donald menyebutkan bahwa atasannya bernama Harold Cooper wanita ini pun cukup terkejut lalu menyampaikan dengan berkata bahwa dia tahu Harold Cooper adalah orang yang memimpin kesatuan tugas rahasia dan kebanyakan agent FBI tidak mengetahui kesatuan tersebut namun kenapa wanita ini bisa mengetahui hal tersebut karena ternyata ibunya adalah mantan agent dari kesatuan Cooper yaitu agent Mira Malik dan wanita ini adalah siya Malik putri dari mantan rekan Donald ketika di season satu dulu dimana setelah Donald memberitahu bahwa ibunya adalah rekan satu timnya dulu wanita ini pun meminta Donald dan Dembe untuk memberinya waktu agar bisa berbicara kepada Richard yang akhirnya setelah si Amalik menjelaskan kepada rekannya tentang kesatuan Kubar dari yang diketahuinya Donald dan Dembe pun akhirnya diberitahu bahwa sebetulnya perusahaan Luxe International hanyalah kedoknya saja karena tempat ini sebenarnya adalah fasilitas rahasia internasional milik CIA Richard adalah agent CIA sedangkan si Amalik ternyata dari M. Isaac dan mereka juga menyampaikan kepada Dembe dan Donald memang benar paket burung hantu malam memang baru dikirim ke tempat ini namun itu bukanlah patung karya seni melainkan adalah sosok orang yang dimasalah Dembe dan Donald melihat sosoknya mereka pun mengenalinya karena sosok yang disebut burung hantu malam ternyata adalah Alban Vasili atau yang kita kenal sebagai Lorenzo dimana setelah Ejen Malik menceritakan detail bagaimana freelancer atau Alban Vasili bisa ada di tempat ini yang kita tidak perlu ketahui detailnya Donald dan Dembe pun mencoba untuk menginterogasinya untuk menceritakan mengapa Jennifer Morris ingin membebaskan Alban Vasili ini yang tentu saja Alban yang mendengar itu menyampaikan bahwa dia juga tidak mengetahuinya karena Alban tak mengenal siapa itu Jennifer Morris yang sebetulnya kita tahu bahwa yang ingin membebaskan Alban Vasili sebenarnya adalah Wu Jing namun di sini Dembe Donald dan Alban masih belum mengetahui akan hal tersebut di lain sisi kita pun akhirnya melihat Wu Jing dan para anak buahnya yang bisa dikonfirmasikan 2 menit lagi akan tiba di gedung tempat saat ini Donald dan yang lain berada mengetahui hal tersebut Wu Jing pun memerintahkan tangan kanannya ini untuk memberitahu rekan mereka yang ada di dalam untuk segera memulai aksi mereka dimana setelah mendapatkan arahan dari tangan kanan Wu Jing rekan Wu Jing pun membunuh staff yang ada di gedung tersebut dan akibat hal itu Wu Jing dan para anak buahnya pun berhasil memasuki gedungnya dimana akibat tembak tembakan yang terjadi Donald dan Demi pun menyampaikan bahwa mereka harus membawa Alban Vasily untuk segera pergi dari gedung ini dan satu-satunya cara untuk mereka keluar dari gedung ini Richard menyampaikan bahwa ada pintu belakang yang mengarah langsung ke area parkir dan mereka harus ke sana jika ingin pergi dari gedung ini tapi ketika mereka ingin pergi ke area parkiran akibat pasukan Wu Jing berhasil menguasai gedung ini Donald dan Demi pun terpaksa menghadang pasukan Wu Jing agar Richard dan Siam Wali bisa lebih dulu melarikan diri membawa Alban Vasily namun disini setelah Sia Richard dan Alban pergi meninggalkan Demi sambil menahan pasukan Wu Jing yang terus berdatangan Demi yang bingung menyampaikan kepada Donald bagaimana pasukan yang menyerang mereka dapat dengan mudah masuk ke fasilitas ini dan akibat hal itu mereka pun berpendapat mereka pasti telah memiliki orang dalam dan benar saja orang dalamnya ternyata adalah Richard dari CIA ini yang katanya dia melakukannya semata-mata hanya demi uang namun agent Malik yang tak ingin Richard lolos begitu saja mencoba untuk melakukan sesuatu tapi pada akhirnya inilah yang terjadi dimana agent Malik berhasil melembak kerja tapi sayangnya hanya mengenai lengannya saja sementara akibat tembakan yang didapatkan agent Malik membuatnya tidak sadarkan diri karena agent Malik bisa dikonfirmasikan menggunakan rompi anti peluru tapi akibat hal ini Richard pun berhasil membawa pergi Alban Vasily dari lokasi ini sementara untuk Donald dan Dembe mereka yang tak bisa menahan lebih lama lagi mencoba untuk segera pergi juga dari gedung ini dan disinilah Donald akhirnya mengetahui bahwa pasukan yang ingin membebaskan Alban Vasily ternyata adalah Wu Jing dan akhirnya Donald dan Dembe pun berhasil pergi dari lokasi ini dan kembali ke Amerika membawa si Malik putri dari Mira Malik ini dan setibanya Donald dan Dembe di Amerika mereka pun menjelaskan kepada Cooper tentang situasinya bahwa orang yang ingin membebaskan Alban Vasily adalah Wu Jing yang membuat mereka cukup bingung apa sebenarnya yang telah terjadi mengapa kasus kali ini melibatkan tiga playlist sebelumnya dan apa yang diinginkan Wu Jing dari Alban Vasily itu namun disini yang membuat Kupar penasaran adalah tentang si Malik karena dia tidak menyangka putri Mira Malik mengikuti jejak ibunya dan mencari agent M. Isaac namun kata di bedan Donald Sia Malik bersikeras untuk ikut bersamanya terbang ke Amerika dengan alasan Sia ingin sekali bertemu dengan Cooper karena terakhir kali Cooper bertemu dengan Sia adalah ketika Cooper pergi ke London menyampaikan kabar duka tentang kematian Mira Malik ibunya dan saat itu Sia masih berumur 15 tahun yang tentu saja dengan senang hari Cooper pun akan menemuinya dimana tak lama setelah ini Cooper pun mendapatkan notifikasi bahwa Reddington ternyata baru saja masuk ke gedung ini dan disini Reddington pun menyampaikan kepada Donald dan yang lain bahwa ancaman serius telah muncul dan mengapa Reddington tidak ada menghubungi setibanya dia di Amerika dimana alasannya adalah karena Reddington mengira dia bisa mengatasi masalah ini sendirian namun kini sayangnya itu adalah hal yang sangat mustahil dan masalahnya adalah Wu Jing yang disampaikan oleh Reddington bahwa Wu Jing sebenarnya hanyalah senjata yang ditembakkan ke arah Reddington sebagai tembakan terakhir dari Marvin Cerat yang singkatnya adalah Marvin memanfaatkan Wu Jing untuk membalas dendam kepada Reddington dan dari informasi yang didapatkan oleh Reddington Wu Jing ada mencari informasi tentang hubungan Reddington dengan FBI yang membuat Dembe berspekulasi Marvin pasti memberitahu Wu Jing tentang Reddington yang menjadi informan FBI dan memang benar apa yang telah dikatakan oleh Dembe karena kita juga sudah melihatnya sendiri ketika di episode sebelumnya namun meski begitu Reddington dan yang lain berspekulasi bahwa tujuan Wu Jing bukan sekedar untuk membunuh Reddington melainkan Wu Jing ingin para penjahat yang ada di dunia kriminal tahu tentang hubungan Reddington dengan FBI dan itulah sebabnya Wu Jing mendekati para blacklist sebelumnya yang sudah dipenjarakan oleh FBI tapi untuk tujuan apa untuk saat ini mereka masih belum bisa untuk mengetahuinya dan kata Reddington mantan target mereka kini telah menjadi target Wu Jing dan untuk itu Reddington menyarankan untuk meningkatkan keamanannya karena Reddington yakin ini hanyalah permulaannya saja dimana sebelum Reddington pergi DMB yang melihat Reddington datang sendirian mencoba bertanya dengan berkata siapa saat ini yang menjadi bodyguard Reddington dimana saat ini Jack apakah Wicca tidak bersama Reddington lagi lalu dimana saat ini Reddington tinggal dan naik apa Reddington datang kesini dimana Reddington yang mendengar hal itu pun menjawab dia tidak tahu Jack ada dimana dan dia sudah tidak bersama Reddington lagi dan untuk saat ini kata Reddington dia tinggal di New York sementara bagaimana Reddington datang ke tempat ini kata Reddington dia menggunakan kereta api dan disini Reddington tahu DMB khawatir karena Reddington tidak seperti biasanya yang berpergian sendirian saja namun Reddington meminta DMB untuk tenang karena Reddington yakin dia akan baik-baik saja tapi mengapakah Reddington memutuskan untuk berpergian sendiri saja ke sana kemari karena hal itu memang tidak seperti Reddington biasanya yang selalu ditemani kemanapun oleh podikatnya dan itulah yang membuat DemB merasa sangat biarlah waktu yang akan menjawabnya di menetal lama setelah Reddington pergi DMB pun akhirnya mengantarkan Sia Malik untuk bertemu dengan Cooper namun untuk poin pentingnya disini adalah Sia menyampaikan kepada Cooper bahwa dia menjadi agent MIC karena ingin mengetahui apa yang ibunya kerjakan yang membuatnya harus kehilangan ibunya itulah alasan utama Sia masuk ke agency berharap jika dia masuk dia akan mengetahui tentang apa yang dikerjakan oleh ibunya dahulu kala tapi nyatanya Sia tetap tak mendapatkan jawaban apapun sampai saat ini dan jika Cooper berkenan Sia ingin bergabung dengan kesatuan Cooper paling tidak sampai kasus yang FBI kerjakan selesai Cooper yang dengar hal itu pun menyampaikan bahwa itu sangat complicated karena yang dilakukan timnya adalah sifatnya sangat rahasia tapi intinya Cooper katanya akan mengusahakannya terlebih Cooper juga percaya dengan Sia Malik ini namun apakah Sia Malik ini akan menjadi bagian dari kesatuan Cooper dimana untuk hal itu kita hanya bisa mengetahuinya di cerita selanjutnya karena tak lama setelah ini kita pun diperlihatkan scene penutup untuk cerita kali ini dimana disini setelah Richard menyerahkan Alban Vasily kepada Wu Jing Wu Jing pun menyampaikan kepada Richard bahwa dia sangat senang Richard telah menepati janjinya namun jika Richard memberinya waktu untuk berbicara dengan Alban maka rekan Wu Jing akan mengirimkan uang pembayarannya dan membicarakan tugas Richard berikutnya dimana setelah Richard pergi Wu Jing pun menyampaikan kepada Alban dengan berkata bahwa dia adalah Wu Jing dan mereka bukanlah teman namun mereka memiliki musuh yang sama yang tentu kita tahu maksudnya adalah yaitu Raymond Huntington tapi apakah sebenarnya yang direncanakan Wu Jing terhadap Alban Vasili ini dimana untuk hal itu kita hanya bisa mengetahuinya di video yang akan mengungkapkannya karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video seperti biasa silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum sebagai dukungan kalian terhadap saya akhir kata saya selaku mau cerita pamit untuk mundur diri dan insyaallah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya salam selamat selamat